BATAM UNTUK INDONESIA BATAM UNTUK INDONESIA Insan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau menggelar aksi pawai keprihatinan pariwisata dengan mengusung hashtag BATAM UNTUK INDONESIA di depan kantor wali kota dan gedung DPRD Kota Batam Aksi yang digelar mulai dari pintu utara alun-alun Keputri Batam Center hingga depan gedung DPRD Batam ini diikuti oleh ratusan masa dari 12 aliansi pariwisata yang ada di Kepulauan Riau Untuk menyampaikan aspirasinya para peserta mengenakan baju pawai serta membawa beberapa atribut seperti spanduk bertuliskan pawai keprihatinan pariwisata dari BATAM UNTUK INDONESIA serta koper bertuliskan bagasi 7 kilo dan ungkapan-ungkapan lain untuk mengekspresikan dampak kebijakan pemerintah tersebut Dalam aksinya, para pelaku pariwisata ini menyuarakan beberapa poin keberatan yang dituangkan dalam sebuah petisi mengenai kebijakan maskapai penerbangan terkait kenaikan tiket pesawat dan juga kebijakan bagasi berbayar Menurut Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Irwandi Azwar pemberlakuan kebijakan ini dianggap sebagai upaya dalam mematikan sektor pariwisata yang ada di Indonesia Oleh karena itu ia meminta kepada pemerintah untuk dapat mengintervensi kebijakan bagasi berbayar dan tingginya harga tiket maskapai dari beberapa maskapai penerbangan Forum Pelaku Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dengan ini menyampaikan petisi keperhatinan sebagai berikut Satu, menolak kebijakan kenaikan tiket pesawat dan bagasi berbayar oleh beberapa maskapai penerbangan Dua, meminta agar pemerintah mengintervensi terhadap kebijaksanaan tersebut untuk kemajuan industri pariwisata latar belakang petisi ini ya, pemerintah saat ini sedang menggalakkan wonderful Indonesia dari mulai dari berbentang kota sampai di provinsi dan di pusat mencandangkan bahwa setelah pariwisata adalah sektor yang harus kita kembangkan karena tidak seperti sektor lain yang mengandalkan sumber daya alam pariwisata adalah sektor yang memiliki keindahan budaya tradisi lokal untuk tampilkan ke dunia dan tidak akan pernah habis ini yang kita harapkan nah, pemerintah tadi sudah menggalakkan wonderful Indonesia untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara dengan naiknya tiket domestik sampai hampir kebatas dapat dipastikan menurunkan minat bagi wisatawan domestik untuk menjelajah Indonesia Kirwandi menambahkan kenaikan harga tiket maskapai dan bagasi berbayar ini memberikan dampak negatif bagi sektor pariwisata seperti tingkat hunian hotel pedagang oleh-oleh hingga travel agent usai melakukan pawai keprihatinan para peserta pawai membubuhkan tanda tangan petisi di atas panduk sebagai bentuk aspirasi dan harapan yang nantinya dapat didengarkan oleh para pemangku kebijakan dari batam ke pulauan riau pascal riang hebat melaporkan untuk mendekat seberal terima kasih atas stand'a